Oke baik para pecinta tanaman, disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah Insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa, luar Jawa Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi atau di kolom komentar di bawah Melayani ecer maupun grosir atau partai Oke baik para pecinta tanaman, kesempatan siang hari ini kita review dan mungkin panen tipis-tipis jambu madu Ini jambu madu saya yang ada di atas fondasi Yang di belakang juga ada, masih banyak Yang di atas fondasi ini sudah beberapa sudah masak dan sudah dipanen berkali-kali Dan ada yang masih berbunga lagi, ada yang pentil, ada yang kecil, ada yang sudah besar juga Jadi seperti ini, ini dipanen dan berbunga lagi Ini merupakan jambu madu, jambu air, jenis jambu air yang paling direkomendasikan untuk pemula Yang pertama jambu madu, kalau menurut saya gampang sekali perawatannya, gampang berbuah Dipot juga bisa berbuah Oke kali ini kita review jambu madu yang sudah masak itu seperti ini Jadi untuk permukaan jambunya, kalau sudah masak itu agak berawan dan kusam, enggak ngejreng warnanya, enggak ngejreng seperti ini Kelihatan enggak ini? Nah itu, jadi ada bintik-bintik kayak putih-putih berawan gitu ya Nah kalau enggak kelihatan berarti kameranya kurang bagus Dan disini kita lihat ujungnya, ini bulu hidungnya itu coklat Ini menandakan sudah tua, sudah masak, sudah bisa dipetik ya Kita lihat yang disini itu, ini yang satu dompol isi 4 Itu untuk ukuran buahnya Untuk ukuran buahnya itu terbilang sempurna atau seimpang ya Jadi maksimal 4 ya satu dompol Atau kita kondisikan, kita lihat dulu batangnya, cabangnya kalau kecil diisi 4 Sekiranya itu nanti kalau sudah besar patah ya jangan dipaksakan, isi 2 saja Jadi maksimal 4, 3 atau 2 Yang disini sudah dipanen semua, hampir semua dipanen Ini yang sisa-sisa dan ini keunggulan jambu madu berbunga lagi Tapi ya ditunjang dengan perawatannya juga Kalau ini kebetulan saya kurang, untuk perawatan kurang sekali ya Tapi buahnya bisa besar-besar dan buahnya banyak Karena agak sibuk ya akhir-akhir ini Nah ini lagi, ini satu batang sekunder ini ada berapa titik buah nih 1, 2, 3, 4, 5 Dan setiap tangkainya, setiap dompolnya saya sisakan 2, 2, 2 Yang dekat dengan batang primat ini saya isi 3 Lumayan, ini saya isi 2 dan cukup lumayan Nah di atas dan keunggulannya seperti ini Jambu madu berbunga lagi setelah panen Ini terus-terusan ya lumayan ya Ini untuk sekolah kebun ya cocok Karena seper kilonya itu lumayan ya Lumayan kalau disini antara 20-30 ribu tergantung kualitasnya Ini banyak sekali ayam ya Disini kita lihat Nah ini satu dompol isi 4 Ukurannya seperti ini dan ini sudah masak Coba kita nanti kita panen Untuk warna buahnya di musim hujan kurang begitu bagus menurut saya Kalau menurut umumnya orang-orang dengan rasanya yang manis ya Apa ya kurup lah Sumbut kalau bahasanya sini ya bagus Tapi kalau menurut saya masih kurang Karena masih hujan Untuk rasanya kemanis Saya rasakan tadi manis Tapi tidak semanis musim kemarau Itu wajar Sebanyak jenis buah yang seperti itu Ya oke kita coba panen tipis-tipis Dan kita buka dalamnya seperti apa Oke kita panen ya Ini sudah masak Satu dompol Ada yang kurang bagus ya Kita cari yang bagus saja Ini tidak ada yang bantu Jadi Sebentar ya Malah jatuh Malah jatuh Ya ini satu Satu Ini saya taruh sini Wadahnya Jatuh langsung disikat Ayam Banyak sekali Kita ambil yang ini Juga Benar Kita ambil yang ini Kita taruh disini Kita ambil yang mana lagi ya Ini belum Disini Dicucuk pitik Ini Ini pecah Saya skip dulu saja ya Saya panen Nanti Saya sendiri Soalnya Saya sendiri Sambil manen Sambil Sambil Ngerekam Mau videokan Tadi Ambil jatuh Oke sebentar ya Saya panen dulu Ya oke Sudah kita Panen Seperti ini Jadi lumayan Untuk walaupun mesin hujan Buahnya Lumayan bagus-bagus Ini segini Ini masuk Kualitas B Ini Kalau yang ini Masuk Kualitas BC ya Mungkin Kalau yang ini Masuk kualitas A Ini biasanya 7 buah Sudah 1 kilo Oke kita Icip-icip dulu ya Kita rasakan Bagaimana Dalamnya Seperti apa Dan kita rasakan Ya biasanya Ini Dagingnya tebal Untuk musim hujan Ini kurang tahu ya Ada yang tebal Ada yang Biasa-biasa saja Kemarin saya rasakan Kalau yang ini Coba kita buka Iya oke Oke Saya pakai tripod Oke ya Coba kita buka Dalamnya seperti apa Biasanya tebal Dan non-biji Biasanya Gak tahu Kalau musim hujan ini Seperti apa Tapi yang sudah-sudah Itu ya tebal Banyak yang non-biji juga Kalau yang ini Kita lihat Seperti apa Ini ya Bismillah Yang ini ada bijinya Yang ini ada bijinya Dan lumayan tebal Nah ini ya Kita iris lagi Ini Sudah tua Tapi belum terlalu masak Masih agak hijau Masih agak hijau Kita buka lagi Aduh Kita buka lagi Satunya Kita buka lagi Satunya Kita lihat Yang ini Seperti apa Dalamnya Bismillah Oh yang ini Non-biji Dan dagingnya Tebal sekali Ya Non-biji Wow Kelihatannya manis Oke Kita Cip-icip Sebenarnya Manisnya masuk Ya Manis Gak ada asamnya Sepetnya juga Sudah gak ada Manisnya masuk Walaupun Gak Muanis banget Tapi Manis Manis Saja Karena ini Mesim hujan Rasa yang seperti ini Itu sudah bagus sekali Enak Airnya Lumayan Agak banyak Kalau musim kemarau Malah lebih Garing lagi Enak Terus Enak 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 Entar Sudah Waktunya Sholat Oke baik ya Sementara Seperti itu Enak sekali ya Masuk Masuk Siap Siap Oke Sudah Sudah Ikoma Saya bersiapan Ke masa dulu Oke baik Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like Share channel kami Ikuti terus Informasi Tanaman Tanaman Buah Sub indo by broth3rmax Terima kasih